Ini yang penting dengan tujuan baik ya Jadi kita tujuan baik Ini adalah bukan untuk mengganggu atau apa Yang jelas kita hanya ingin membuktikan Saja rumor Pendapat orang-orang di luar sana yang ada Pohon nanas berkuah durian ini Jadi tangkainya Kalau durian biasa tangkainya itu kan Nempel di pohon ya, tapi kalau ini nempelnya itu Di pangkal pohon nanas Kayaknya memberontak, gak mau dipetik ini Pohon buah duriannya Dan akhirnya, alhamdulillah Baiklah sobat-sobatnya, selamat datang di channel Calon guru ofisial Baiklah sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya akan Mengajak kalian untuk berpetualangan Di sebuah hutan Yang konon katanya menurut masyarakat itu Darah ini Masih tergolong dalam kategori daerah Yang agak sedikit Mistis ya teman-teman Di sini banyak sekali pohon yang Besar-besar, yang konon usianya Sudah ratusan tahun Nah saya dan tim ini datang Ke lokasi ini Ini untuk membuktikan perkataan Dari warga masyarakat sekitar Yang konon katanya Di daerah ini ada Pohon nanas yang bisa berbuah durian Nah di sini nanti kita akan membuktikannya Kalau misalkan menurut Nalar Itu biasanya kan Pohon durian itu buahnya juga durian Kalau pohon nanas itu buahnya ya nanas Namun di daerah ini Ini merupakan suatu hal yang Sangat luar biasa dan mungkin Baru pertama kali dulu ya Ada pohon nanas yang Berbuah durian Coba nanti kita cek ya Untuk Kebenarannya apakah benar Pohon nanas tersebut Itu bisa menghasilkan buah durian Sekaligus nanti setelah kita coba petik Nanti kita akan makan Apakah rasanya itu Seperti durian asli Atau rasanya itu Seperti buah nanas Dikarenakan buah durian ini Ini dihasilkan dari Pohon nanas teman-teman Oke Coba sekarang kita Telusuri ya untuk lokasinya Pohon nanas teman-teman Ya setelah kita lakukan pencarian Ini dari ujung sana Sampai ujung sana ini Belum kita temukan untuk Pohon nanas yang Berbuah durian tersebut Mungkin saja disini nanti Untuk letaknya itu berada Agak sedikit di atas sana Sekarang coba Kita telusuri yuk Kameramen ikut saya yuk Terima kasih telah menonton! Jadi untuk lokasinya itu Disini itu di salah satu Desa terpencil Di kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Kalian bisa lihat Di sekeliling saya ini Suasanya masih asri sekali ya Jadi masih kelihatan Seperti alam liar seperti itu Jadi Tidak mustahil rasanya Kalau misalkan Daerah yang Seperti ini kondisinya Ini menghasilkan Suatu keajaiban Yang di luar nalar teman-teman Salah satu contohnya Itu adalah Pohon Pohon nanas Yang bisa berbuah durian Oke sekarang kita akan mencoba Untuk mencarinya Nah ini terutama Kita harus mencari dulu ya Karena kita juga belum tahu Untuk lokasinya itu dimana Cuma kita baru saja dengar Kabar-kabar burung gitu ya Katanya ada pohon yang Pohon nanas yang berbuah durian Sekarang kita coba Kita lakukan pencarian ya teman Oke Mungkin sebelum kita Untuk menemukan pohon Dari Nanas yang berbuah durian Ini mungkin kita belum mendapatkan izin Dari Penghuninya Nah Ini sebagai Sebuah Tindakan positif Yang perlu kita lakukan Ketika memasuki Di area orang lain Ini sebaiknya kita Soba panjirkan doa dulu Semoga nanti kita bisa Bisa ditunjukkan Benar-benar keajaiban Dari pohon nanas Yang berbuah durian Seperti ini Sebab kita berdoa dulu saja Ini yang penting Dengan tujuan baik ya Jadi kita tujuan baik Ini adalah Bukan untuk mengganggu Atau apa yang seles Kita hanya ingin membuktikan saja Rumor Pendapat orang-orang Di luar sana Yang ada pohon nanas Berbuah durian ini Coba Oke Sekarang kita lanjutkan pencarian Bismillah Kita dengan tujuan baik Untuk menemukan pohon nanas Berbuah durian Yo Sekarang kita akan menemukan pohon nanas Kemudian yang ini Buah apa ini Durian Ya ini buah durian Oh ternyata Yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar Itu benar teman-teman Ini adalah buktinya Ada pohon nanas Yang berbuah durian ya Nah ini Ini sebuah keajaiban Yang sangat luar biasa sekali Dan sepertinya Baru pertama di dunia Ditemukan Ada pohon nanas Yang berbuah durian teman-teman Sekarang kita sudah menemukan Pohon nanas Yang berbuah durian Sekarang kita petik ya Dikarenakan tadi Kita sudah izin Kepada masyarakat sekitar sini Dan juga yang memiliki kebun Bahwa keajaiban pohon nanas Yang berbuah durian ini Sudah diserahkan kepada tim kami Untuk direview Mungkin bisa Nanti untuk menambah wawasan Teman-teman di luar sana Tentang salah satu keajaiban Yang muncul di tahun 2023 ini Tadi sudah kita beli Plus pohonnya Plus duriannya Dan pohon nanasnya Sekarang kita akan petik bersama ya Apakah nanti setelah kita petik itu Gampang susahnya Itu nanti pemetikannya itu Sama mudahnya dengan memetik nanas Atau purian Atau mungkin ada ulet Ulet ya Oke sekarang coba kita petik Wah ini beneran ini Ini durian ini Iya ini durian Ini coba ini kita singkirkan dulu ya Untuk pohon yang mengganggu ini Biar enggak mengganggu ini Nah ini teman-teman Ini pohon nanas Kemudian ini buah durian ya Ini Pohon nanas buah durian Kayaknya sudah matang ini Buah duriannya Ini Aparemen coba kamu tunjukkan Ini Sudah meretak-meretak seperti ini ya Ini sudah retak-retak seperti ini Tandanya ini Duriannya ini sudah 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 masak nih Sudah siap dimakan Coba kita petik sekarang ya Coba Cara petiknya gimana Susah banget teman-teman Untuk memetiknya Mungkin disini Akarnya ini terlalu kuat ya Dari duriannya Jadi tangkanya Kalau durian biasa tangkanya itu kan Nempel di pohon ya Tapi kalau ini Nempelnya itu Di pangkal Pohon Ranas Kita ujungnya di bawah ini Nggak kelihatan juga nih Ujungnya di mana ini ya Ini suatu keajaiban yang luar biasa Namun coba sekarang kita petik saja Pohon Buah Pohon nanas yang berdua Berbuah durian ini ya Coba Kita sedikit pakai tenaga dalam Dan juga ritual ya Ini Dikarakan sepertinya ini ada penunggunya Pakai tenaga dalam ini lebih baik Coba kita putarkan dengan tenaga yang ini Memutarnya untuk memotik Buah durian yang Ada di pohon nanas ini kita Searah dengan jarum jam ya Kita minimal tujuh kali Kita tasbi sudah lima kali Kemudian enam Kemudian tujuh Susah banget Kayaknya memberontak Nggak mau diketik ini Buah duriannya Dan akhirnya Ih Alhamdulillah Oke Ternyata beneran Sudah berhasil kita petik ya Dari Pohon nanas Ini Berbuah durian Saya sampai keringetan teman-teman Coba kameran tunjukkan disini adalah Tekas petikan tadi Ini seperti ini Jadi tadi Buah durian itu seperti ini Kemudian setelah kita petik Setelah kita petik Ini adalah Seperti ini teman-teman Oke Nah Coba kalian lihat sendiri Ini buktinya ya Dari pohon nanas Ini berbuah durian Sepertinya duriannya ini sudah Anum Peletek-peletek teman-teman Sudah siap kita makan Dan Baunya harum banget Alhamdulillah Ini merupakan sebuah buah ajaib Yang muncul di Musim penghujan ini Ini merupakan berkah Semoga berkah untuk kita semuanya Dan menjadi pertanda baik Untuk Kemakmuran negara kita Kedepannya Oke Nanti setelah kita petik ini Kita akan Coba buka Apakah Durian yang dipetik Dari pohon nanas ini Enak atau enggak Rasanya apakah Seperti nanas Apakah rasanya Seperti durian Ikuti terus ya Sekarang duriannya ini Kita pecah ya Apakah benar rasanya Seperti durian asli Atau ada campur-campur Rasa nanasnya Ya coba Oke teman-teman Sekarang sudah Di rumah kita ini Kita akan mencoba Untuk mempecahnya Dari durian ini ya Coba Ini kita mencoba Memecahkan durian Dengan menggunakan Tangan kosong ya Jadi tanpa Menggunakan alat apapun Kita pecahkan Durian dari Pohon nanas Kalian lihat kan Disini Ada ini Sudah Pecah-pecah ini Sepertinya mudah Untuk dipecah ini Dengan tangan kosong ini Durian nanas Nah Beneran Sepertinya durian asli ini Cuman tumbuhnya Dari pohon nanas Coba kita Rasakan satu durian Oke Ini Coba kita rasakan dulu Untuk duriannya ini Apakah Seperti durian Atau seperti nanas Coba kita paham Seperti durian bener Jadi rasanya itu asli durian Tidak ada rasa nanasnya Kok bisa ya Durian dipetik dari pohon nanas Tapi rasanya bukan nanas Tapi durian Dan sekarang kita coba akan ajak Untuk teman-teman mungkin Yang agak percaya Masa durian dari pohon nanas Kok rasanya Tidak ada nanasnya Ini kita sudah ajak Kawan kita ini Dari mas Kameramen kita juga Untuk merasakan sendiri Apakah Durian ini rasanya durian asli Ataukah Seperti rasa Nanas Coba mas Dirasakan Gimana Rasanya seperti nanas Atau seperti durian Seperti durian asli Teksturnya bagaimana Seperti Tekstur nanas Yang ada duriannya Atau memang seperti durian Pake umumnya Kalau menurut saya ini Teksturnya sama seperti durian Jadi Kayak seperti durian asli Teman-teman Ada ini tumbuhnya Di Pohon nanas Tapi kenapa ya Kok bisa Durian gini Buahnya Ya mungkin ini merupakan Salah satu keajaiban Yang muncul di musim ini Oke Demikian Sedikit video Pembuktian dari kami Yaitu Tentang Pohon nanas Yang berbuah durian Dan sudah kita buktikan Durian yang kita buktikan Dari pohon nanas Ini rasanya seperti Durian asli Oke Demikian Selama Sukses Serta semuanya Sampai jumpa di Video berikutnya ya